Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga teman-teman selalu disehatkan Semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya Semoga teman-teman disukseskan dalam bisnisnya Bisnis apapun itu teman-teman Dan juga selalu diberikan risiko yang berlimpah dan barokah Amin Nah teman-teman marhaban ya Ramadan Dengan mengucap bismillah Saya atas nama pribadi Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya Memohon maaf yang sebesar-besarnya Karena besok sudah mulai puasa Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan Semua mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan puasanya Mudah-mudahan kita nantinya ditambatkan dalam menjalankan puasanya Amin Nah teman-teman jadi cuacanya seperti ini Pagi ini sudah terlihat sekali Jadi semalam itu hujan teman-teman Jadi dari semalam itu Memang hujannya tidak begitu besar Tapi cukup lumayan lah Kalau boleh dibilang teman-teman Jadi cuacanya pagi ini juga seperti ini Jadi mudah-mudahan apapun itu Ayam saya nantinya tetap sehat Dan nantinya ayam saya itu bisa bertumbuh dengan baik disini Nah teman-teman bahasan pagi ini Saya ingin membahas tentang Jangan takut kalau kita memiliki ayam bogang Jadi Yang namanya ayam bogang itu memang adalah satu kekurangan bagi ayam itu sendiri Tetapi Tidak menutup kemungkinan juga Kalau ayam bogang kita yang kita piara itu Akan lebih bagus daripada ayam yang tidak bogang teman-teman Seperti contohnya kemarin saya nonton Di youtube channel Salah satu youtube channel Jadi Disitu kontennya tentang Mbah Joyo bawa ayam ke Thailand Namanya Sitole Jadi bukan Sitole yang saya maksud Yang bogangnya Tetapi Sebelum Sitole Dilakukan pengecekan Jadi kalau biasanya kalau di Thailand itu Sebelum ayam ditandingkan Sebelum ayam dipertandingkan Biasanya itu dilakukan pengecekan ulang Atau gladi resik Misalnya Kalau boleh di bilang teman-teman Jadi semuanya dicek Dari mulai jalu Kaki semua Eh dari mulai jalu Sayap semua Dicek semua Supaya tidak ada kecurangan Nah Sebelum ayamnya Mbah Joyo Jadi ada satu ayam Jadi ini pemiliknya adalah mungkin orang Thailand Jadi kebetulan waktu itu pas disut oleh Teman kita Youtuber juga Jadi kebetulan Pada saat itu juga berbarengan dengan ayamnya Mbah Joyo Yang namanya Sitole Tapi sebelum ayam Mbah Joyo Ada satu ayam dari orang Thailand Yang Ayam itu Memang Terlihat dengan jelas Ayam itu adalah ayam Yang sayapnya bogang teman-teman Nah Jadi Sekali lagi buat teman-teman Atau buat Teman-teman sekalian yang penghobi ayam Jadi jangan takut kalau kita memiliki ayam bogang Jadi yang paling penting Ayam kita itu memiliki garis keturunan yang jelas Garis keturunan yang bagus Jadi otomatis Sayapnya ayam bogang itu Hanya sedikit saja menjadi penghambat Atau menjadi kekurangan Tetapi Tidak menutup kemungkinan juga Ayam yang bogang itu akan lebih bagus Daripada ayam yang tidak bogang Teman-teman Jadi jangan khawatir Jangan takut Kalau ayam kita bogang Atau Ayam kita mempunyai kekurangan apapun Selain bogang teman-teman Jadi Pada dasarnya Kalau kita memilih ayam itu Yang paling jelas itu Yang harus kita perhatikan itu adalah Garis keturunan Seperti saya sering ceritakan Jadi garis keturunan ini Sangat penting sekali teman-teman Jadi garis keturunan ini Mendominasi sekitar 70% Dari ayam kita Sisanya adalah Masalah botol Masalah pengairan Dan segala macamnya Itu adalah sisanya teman-teman Tetapi 70% itu Dihasilkan oleh Karakteristik yang Yang ada pada Indukan dan Pejantannya teman-teman Jadi Harus diperhatikan juga Kalau kita mau memilih ayam Jadi harus Kita tahu juga Seluk-beluk ayam kita Atau Garis keturunan ayam kita Supaya Ayam kita itu Memiliki terah yang jelas Teman-teman Jadi Terah yang jelas ini Tidak akan terpengaruh oleh Sayap yang bogang Tapi Sayap yang bogang Memang satu kekurangan Tetapi Sekali lagi Harus digarisbawahi Jangan khawatir Dengan sayap bogang Sayap bogang itu Belum tentu Ayam kita itu Nantinya akan lebih jelek Daripada ayam yang Tidak bogang Teman-teman Nah Seperti Salah satu contoh Ayam saya yang bogang Jadi ini Contoh nyata Teman-teman Contoh real Contoh nyata Jadi saya Tidak mau Memang Ngomong tanpa fakta Tanpa bukti Jadi Salah satu buktinya Saya sudah Tadi saya sudah Apa Saya sudah berikan Tentang salah satu Pemilik ayam dari Thailand Ayamnya juga bogang Tetapi Masuk dalam pertandingan Besar di Thailand Teman-teman Jadi Salah satu bukti Itu Mungkin belum cukup Dan ini bukti lainnya Jadi bukti lainnya Itu memang ada Di kandang saya sendiri Ini adalah Anak Anakan saya sendiri Ini Hasil daripada Anaknya si Hulek Dengan betina saya Yang koengon super speed Jadi Ayamnya seperti ini Bentuknya Bulunya bulu jalak Teman-teman Bulu widow Dan ukurannya pun Tidak begitu besar Tetapi Pola main Dan gaya tarungnya Itu Cukup lumayan bagus Jadi Kepalanya itu Kontrol Tetap di atas Tidak mau ke bawah Dan pukulannya pun Bawa jaluk Pukulannya teman-teman Bawa taji Jadi pukulannya itu Tajinya bagus sekali Akurasinya Jadi Seperti ini penampakannya Jadi Eh Segala informasi Ini sayapnya juga bogang Teman-teman Ini kiri kanannya juga bogang Seperti saya cerita tadi Kalau Memang Ayam kita Keturunannya Garis keturunannya Bagus Walaupun Sayap bogang Atau Kekurangan Atau Selain bogang Juga misalnya Kekurangan yang lainnya Tetapi Sedikit banyak Itu hanya Mempengaruhi Beberapa persen Aja teman-teman Tetapi Kalau memang Garis keturunannya Bagus Terus otomatis Ayam kita akan menjadi bagus Seperti ayam saya ini Contohnya teman-teman Jadi garis keturunannya Ini jelas Jadi Ini adalah Anaknya si hulek Dan si hulek itu adalah Anaknya si piton Dengan biang black bull Jadi keturunannya Sangat jelas sekali Dan memang Kelihatan untuk Hasilnya sendiri Ini jelas sekali Teman-teman Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang memiliki Ayam bogang Jangan takut Yang penting Satu hal yang harus Kita perhatikan adalah Garis keturunan Ayam kita itu sendiri Teman-teman Nah Teman-teman Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang memiliki Ayam bogang Jangan putus asa Jangan kecil hati Jadi Rawat aja baik-baik Dipisik aja baik-baik Dilatih baik-baik Dan jangan lupa Diabar secara Apa Secara rutin Teman-teman Supaya ayam kita juga bisa Menambah Menambah kemampuannya Supaya ayam kita juga bisa Lebih Apa Tahan pukul Supaya ayam kita juga bisa Lebih Apa Lebih Lebih bagus lagi Gaya tarungnya Teman-teman Dan satu hal Oh iya teman-teman Satu hal yang harus kita perhatikan Jadi dalam melakukan Pengabaran ayam Kalau bisa Jangan hanya Hanya dengan satu ayam Teman-teman Jadi Kalau menurut saya Baiknya Ayam itu diabar Dengan berganti-gantian Jadi supaya ayam kita itu Nantinya Kalau seandainya Turun di lapangan Itu nantinya Tidak akan kaget Kalau misalnya kita abar Dengan berganti-ganti ayam Contohnya dengan ayam Contohnya dengan ayam main ke atas Contohnya dengan ayam main ke bawah Atau dengan ayam main teknik Segala macam Jadi Kalau boleh saya sarankan Itu memang harus seperti itu Diabar secara bergantian Dengan beberapa ayam Teman-teman Jadi jangan hanya Dengan satu ayam Kenapa Kalau nantinya ayam kita Di bawah ke lapangan Nanti kalau ayam kita Ketemu ayam ini Ayam ini Ayam ini Ayam kita udah gak kaget Teman-teman Jadi seperti itu Jadi kalau menurut saya Latihlah ayam kita Atau Abarlah ayam kita Dengan ayam yang Berbeda-beda Gaya tarung Dan pukul Jadi semakin banyak Ayam kita Melakukan Latihan dengan Berbagai macam ayam Nantinya Ayam kita juga Akan terbiasa Dengan Latihan tersebut Jadi Jangan demikian Nantinya Kalau ayam kita Di bawah ke lapangan Nantinya Ayam kita Apa Ayam kita gak akan kaget Kalau ayam kita Bertemu dengan musuh Yang seperti itu Teman-teman Nah Teman-teman Sekian dulu video saya Pagi ini Jadi sekian lagi Buat teman-teman Di luar sana Yang selalu membantu saya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Berkat dukungan kalian Tetap semangat Dan buat teman-teman Di luar sana Yang belum membantu saya Juga monggo Mangga bantuan saya Dalam semangat Membuat kontennya Dengan cara subscribe Like, komen Dan share video saya Juga bermanfaat Oke teman-teman Sampai jumpa di next video Salam-salam sehat Dan sukses selalu dari Bandung Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya